Pemirsa waspadalah modus perampokan dengan memecahkan kaca mobil sudah mulai berkeliaran. Komplek perkantoran Bupati Sarolangun jadi sasaran para pelaku tindak kejahatan perampokan. Dengan modus memecahkan kaca mobil, dalam satu hari ini dua unit mobil telah jadi korban perampokan. Kali pertama mobil terios warna hitam milik Ian Pegawai Pemkap Sarolangun yang berdinas di Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jadi korban perampokan. Kejadian ini terjadi pada hari Senin 21 Maret 2022. Sekira pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di depan kantor Bapeda saat itu seluruh OPBD sedang melakukan paparan LKPJ tahun 2021. Dalam kejadian ini korban mengalami kurgian materi. Kepada awak media Ian mengaku barang yang raib berupa tas yang berisikan dompet dan dokumen lainnya. Sedangkan untuk materi senilai 1,3 juta rupiah. Kemudian ATM dan kartu lainnya. Diketahui bahwa pelaku hanya satu orang dengan mengendarai kendaraan roda 2 dengan jenis motor Honda Supra. Kemudian tepatnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat saat seluruh pegawai diskominfo ikut apel sore tepat di depan kantor dinas kominfo dan informasi kembali aksi pemecahan kaca mobil dengan sasaran yaitu mobil agia warna merah. Kedati demikian dengan kejadian ini dirinya berharap. Untuk keamanan diharapkan ditingkatkan kembali. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi terkini melaporkan. Yang hilang apa? Pak kecil. Lapor berapa? Lapor bandok, lapor polisi. Enaklah gini itu kembang. Pakai emak kayak emak. Iya lah. Abang kembang. Aku nak bersiklum. Tian di depan. Tian ada opak yang. Tian itu. Oh terus? Ada opak yang? Ada dalam. Uy, balik balik. Jangan lupa balik. Iya. Ini dorong motor. Motor motor apa? Pakai motor apa? Tepora. 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 Tepat. Tepat jalan-jalan kita tahu. Pak kata tempat yang sudah? Sudah pesak kaca orangnya. Lepas itu memang tidak lama kejarnya. Lepas itu memang tidak lama kejarnya. Berarti beritahu. Dapat orang setiap malah ini langsung mampu kejar ya. Sampai kemana kejar? Sampai. Lewat kejap lah.